Intro Proses pemindahan ibu kota diharapkan rampung dalam 5 tahun ke depan. Namun dengan jumlah PNS Pemerintah Pusat yang hampir 1 juta jiwa, pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan. Badan Kepegawaian Negara mengungkapkan bahwa saat ini pembahasan alokasi PNS Pusat masih terus dilakukan. Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Arya Wibisana menjelaskan pihaknya masih tengah mengkaji seberapa banyak pegawai PNS Pusat yang akan dipindahkan. Termasuk opsi haknya sebagian pemindahan yang dilakukan dan termasuk teknis penempatannya. Saat ini BKN masih berkoordinasi dengan Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memastikan proses tersebut. Sebelumnya, Bapenas memperkirakan proses pemindahan ibu kota akan berlangsung secara bertahap. Dalam 5 tahun ke depan, dana sekitar 500 triliun akan digelontorkan demi penataan ibu kota baru yang lebih baik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Bang Taufik, tadi ibu ini sudah memberitahukan kekhawatirannya. Satu menit lagi boleh ya? Boleh silahkan. Jadi kalau tadi dikhawatirkan karena Presiden sudah menyampaikan permintaan izin kepada DPR, terus kalau enggak, disekit itu enggak. Itu presidensial gitu kan. Jadi kedudukan antara eksekutif dengan legislatif itu mitra. Seperti halnya selama ini semua komisi bermintra dengan kementerian dan lembaga pemerintah. Nah sehingga sekarang ketika pemerintah dari wakili oleh Presiden menyampaikan permohonan, nah nanti posisinya DPR adalah menyetujui atau tidak menyetujui. Dan kalaupun tidak menyetujui juga enggak masalah atau menyetujui dengan catatan. Enggak masalah. Jadi enggak ada yang didiskreditkan, enggak ada. Oke. Bang Taufik gimana? DPR apakah hanya mengikuti keinginan Presiden atau menolak sebenarnya? Kami dari NASTEM sudah mengetahui itu sejak setahun yang lalu. Artinya itulah saya sendiri telah mengetahui itu adalah sejak 20 tahun yang lalu. Karena itu telah didiskusikan secara intensif waktu itu yang paling ke depan berbicara tentang itu adalah seorang guru besar namanya Dawam Raharjo. Jadi sebenarnya pemindahan ke sana, ke Kalimantan itu sudah sangat lama wacana tersebut. Nah kenapa? Karena dianggap selain dari sebuah pulau yang terletak di tengah-tengah Indonesia di dalam konteks ke Indonesia pulau Kalimantan ini adalah yang relatif itu adalah terbebas dari bencana. Tapi kalau misalnya seperti Pulau Sumatra, Pulau Jawa ini ini karena dia terletak, dilalui oleh tiga lempeng besar maka setiap saat akan terjadi bencana yang mungkin besar, mungkin kecil. Seperti yang terjadi di Aceh kemudian seperti yang terjadi di Jogja kemarin sebelumnya itu mungkin akan terjadi lagi dan itu mungkin harus dia dan itulah ada kesadaran-kesadaran ke hal tersebut dipindahkan ke Kalimantan. Apakah akan didorong lagi nanti ke pulau lain? Menurut saya sejauh ini adalah karena alasan itu yang paling aman di Pulau Kalimantan. Di Kalimantan. Jadi itu alasan yang kedua selain alasan yang saya sampaikan tadi. Bagaimana sikap DPR? DPR tentu saja dengan karena ini adalah sebuah kebijakan ya sebuah kebijakan yang telah difikirkan menurut kami maka partai Nasdem setidaknya adalah insya Allah akan menyeduhinya. Oke. Oke ini kan sudah diketahuin tadi abang bilang 20 tahun yang lalu misalkan dan baru beberapa tahun ini rencana itu terdengar gitu. Apakah ini tidak terkesan jadi politis? Perpindahannya. Karena kebetulan memang Pak Jokowi menjabat untuk periode kedua dan kebetulan tidak bisa lagi langsung ke Tok Paloyah sekarang. Apakah tidak terkesan seperti itu? Karena kajiannya belum ada. Kajian sudah ada. Ini harus diingat dulu bahwa kajian terhadap hal tersebut telah ada. Menurut saya menurut saya menurut saya nanti dari kajian yang ada saya melihat pertama kemungkinan ibu kota tersebut bukan di atas kota yang telah ada sekarang. Tetapi di wilayah, di areal yang belum ada kotanya. Yang menurut saya kalau saya lihat-lihat yang kedua di atas tanah adalah tanah negara. Semuanya sehingga ketika diputuskan itu tidak seperti di jonggol yang kemarin. Sebelumnya ketika ada isu pemindahan ke jonggol kemudian muncullah mafia banyak sekali. Jadi menurut saya tidak di atas di atas apa namanya di atas kota yang telah ada. Kalau itu adalah pemahaman saya. Tetapi bisa saja nanti suatu ketika diputuskan di atas kota yang telah ada. Tetapi kalau di atas kota yang telah ada itu adalah dalam konteks tata ruang untuk mengantisipasi sebuah ibu kota yang itu adalah bisa apa namanya mengantisipasi segala persoalan yang ke depan kota tersebut misalnya dengan seperti yang disampaikan bahwasannya kalau di Kalimantan itu suhu rata-rata itu adalah sampai 34 derajat Celcius maka sebetulnya di kota-kota di Asia Tenggara itu itu seperti itu seperti di Malaysia dan sebagainya di Singapura tapi kenapa Singapura itu itu adalah lebih kelihatan lebih sejuk itu karena ada tata kota ada apa namanya ada hutan kota yang cukup representatif semuanya dan itulah yang tata ruang seperti itu akan dilakukan di kota baru tersebut nah di kota yang telah ada mungkin susah untuk mengembangkan tata ruang yang baru misalkan tapi misalkan kalau kita melihat bahwa ibu kota negara lain yang pindah itu karena mungkin mereka berada di satu daratan yang sama misalkan kalau gak salah gak harus ya ada beberapa yang tidak nah tapi ketika kita harus berpindah jauh konflik apa yang kira-kira akan ada konfliknya pasti ada pertama adalah karena dianggap ini adalah persoalan politik maka banyak orang melihat persoalan ini dalam konteks politik itu di tingkat pengambilan keputusan di tingkat pusat itu menurut saya tetapi selebihnya itulah menurut saya hal-hal yang teknis yang harus dirapikan tidak ada konflik kalau misalnya dipindahkan ke Kalimantan karena di Kalimantan itu tidak ada apa kelompok masyarakat yang yang dominan hampir sama semuanya apalagi kalau misalnya benar seperti seperti asumsi saya bahwa akan dibangun di atas areal yang belum ada kotanya maka menurut saya konflik-konflik sosial itu relatif mungkin tidak ada kecuali kalau memang ada pendatang nanti itu adalah pendatang-pendatang itu pasti akan ada memang konflik itu adalah alkuterasi akan terjadi tapi sebelum alkuterasi terjadi mungkin akan terjadi konflik tapi konflik itu bukan konflik yang kemudian sangat serius seperti yang kita lihat di Batam misalnya itu adalah sebuah kota baru kemudian banyak etnik yang datang ke sana banyak suku-suku bangsa yang datang ke sana dan kemudian ada terjadi konflik tetapi konflik itu bukan konflik politik tetapi itu hanya horizontal karena ada kepentingan-kepentingan sesaat di sana oke ini kalau memang Pak Presiden sudah sempat mengucapkan 2023 Istana Pidah paling lamanya 2024 kalau memang ini terjadi resiko apa yang akan dihadapi oleh pemerintah kira-kira ya jadi gini mas ini sekali lagi ya sekali lagi kita untuk bisa mendapatkan jawaban semua pertanyaannya Mas Sam tadi itu kalau kita sudah melakukan benar-benar kajian yang komprehensif kalau tidak dilakukan lah kajian komprehensif ini menurut Indef sendiri apa apakah memang berbagai resiko-resiko tadi jadi resiko bahwa pemindahan ibu kota itu akan memeratakan pembangunan apakah akan bagaimana kita yakin akan terjadi kalau apa kajiannya itu belum ada kalkulasi-kalkulasi itu kan tidak bisa by feeling gitu kan dan juga misalnya termasuk skenario skenario mengenai tadi pembiayaan nah itu kan harus ada kepastian jadi memang ya secara kalkulasi ekonomi mengenai pembiayaan itu persoalan yang kesekian nah itu pasti tidak akan menjadi masalah kalau asal sudah ada kepastian jadi kalau sudah ada kepastian bahwa ini keputusan yang apalagi payung hukumnya kuat gitu maka orang atau swasta yang ingin terlibat pasti akan sangat banyak gitu kan pasti kan kalau misalnya apalagi skemanya nanti pengelolaan jadi mereka membangun gedung pengelolaannya di mereka pemerintah tinggal sewa itu pasti akan banyak berminat itu gak masalah memang secara kalkulasi ekonomi tapi yang menjadi persoalan sekali lagi bahwa mohon maaf Pak Hadi ya jadi rencana itu memang rencanaan atau kajian itu sudah ada tapi sangat-sangat parsial semua termasuk misalnya tadi disebutkan pendapat dari Almarhum Prof Dawam itu baru salam dari satu aspek misalnya bisa jadi dari aspek untuk menyelesaikan ketimpangan pembangunan nah belum lagi dari aspek-aspek yang lain gitu nah ini hanya akan bisa jadi saya tadi di segmen pertama tadi kita ini kan kalau ini kajiannya komprehensif nanti semua itu akan ada scoringnya jadi mana daerah yang paling layak dan kalau pertimbangannya objektif gak usah takut kalaupun nanti tidak sudah masa Pak Jokowi sudah selesai pasti akan dilanjutkan karena ini untuk kepentingan negara gitu kan jadi gak ada persoalan politis di situ makanya justru supaya ini masyarakat juga tidak ada kecurigaan tidak ada dakwa sangka bahwa ini hanya pertimbangan politis maka ini harus benar-benar dilakukan secara yang benar jadi step-stepnya harus benar perencanaannya yang benar dan terbuka jadi kajian yang komprehensif perencanaan yang bagus itu kan di DPR juga ada tahapannya jadi harus ada yang namanya konsultasi publik harus ada uji publik dan kalau itu dilakukan gak ada masalah gak akan ada masalah karena itu justru kita menunggu-nunggu gitu kan kapan rencana dan wacana itu benar-benar bisa direalisasikan baik pembiasa kami masih akan kembali usaha jidah berikut jadi jangan kemana-mana selamat menikmati